Nissan Max itu bisa ditarik pake ini Nissan Max bisa ditarik pake ini Oke boy, balik lagi sama gue Lirais Di channel saya terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, saat ini gue masih ada di Pabrik gerobak listrik Alias gelis, alias cantik Kalau kata orang Bandung Ini tuh ada satu hal yang menarik banget Kenapa gue sampe mau bikinin videonya Ternyata ada gerobak listrik Yang didesainnya tuh, dimensinya tuh gak lebar Gak panjang seperti yang kita punya boy Nih, ini dia Ini namanya, nih Gelis Dino 1200 Konon, ini tuh lebih kenceng dari Bukan konon sih, tapi emang tadi gue udah coba Ini tuh lebih kenceng daripada gelis yang lainnya nih Dibanding gelis-gelis yang termasuk dari yang kita punya Gitu kan, itu beda Karena peruntukannya juga berbeda Nah, sekarang Udah ada yang bakal gue tanya-tanyain Halo pak Apa kabar pak Baik, baik Dengan pas siapa pak? Dengan Didit Pak Didit? Iya Pak Didit, di gelis ini bagai apa pak? Di sini saya sebagai production manager Production manager, berarti ini salah satu produksi yang bapak produksi Produksinya, iya Ini masih model juga ya Masih prototype? Masih prototype Tapi ini, tadi sih coba ini enak pak Enak ya Pak, ini apa sih yang bikin beda dibandingkan gelis-gelis yang lain? Iya, jadi ini sebenarnya peruntukannya adalah untuk menarik barang Oh, towing 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 Sebagai towing Sehingga powernya juga jauh lebih tinggi daripada gerobak yang seperti yang sudah ada Dibandingkan dengan yang lainnya Betul Apa yang bikin berbedaan itu, di mana pak? Di mesin kah? Di motornya kah? Di akinya kah? Kapasitas motornya Kapasitas motornya Di mana powernya jauh lebih besar Kalau yang gelis-gelis biasa berapa? Towing ini memang dibuat cepat seperti ini Dan ini memang khusus untuk daerah yang datar ya Kekuatannya berapa pak yang bisa ditarik? 1200 kg 1200 kg? And Nissan Max itu bisa ditarik pakai ini? Nissan Max bisa ditarik pakai ini? Berarti obri juga bisa ditarik dong? Bisa pak Bisa pak Oke boys, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Mampang, Jakarta Selatan Namanya Raja Wali Auto Gallery Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Mampang dan sekitarnya Kalian bisa langsung datang aja ke toko Untuk ganti velg atau ganti ban Atau kalau kalian mau isi nitrogen, tambal ban Atau mau balancing roda Hmm, atau mau fitting-fitting velg Secara gratis Langsung datang aja ke toko Nih, langsung aja Cek dan follow akun instagramnya Nah, ini berarti masih prototype Belum dijual belikan berarti pak? Sebetulnya sih Ini memang sedang kita pasarkan Oh, ini udah masuk ke tahap pemasaran Ya, tiba-tiba konstruksi dan gambar-gambarnya sudah kita siapkan Oh, oke Peren sih ini Tinggal kalau ada pemasaran kita perbanyak aja Ini sih kalau sama saya sih bisa jadi Merobak balap ini pak Bisa dipakai ngebut nih Bisa pakai ngebut ya Boleh saya coba? Boleh Boleh ya? Boleh Boleh boy Sekarang gue mau coba nih Kan kemarin gue udah pernah cobain gliss yang standar Ya kan? Nah, sekarang gue mau nyobain yang ini nih Si Dino Kenapa namanya Dino ya? Kenapa namanya Dino pak? Dynamic Dinamis Dinamis Oh dinamis Dinamis Ke obri Dinamis Oke boy, sekarang gue akan coba Seperti biasa Kalau gerobak listrik itu Bagian yang paling gue suka adalah bagian mundurnya Tuh Sensornya berisik Jadi bagus Orang ngerti berarti Wah ada yang mau mundur gitu Tuh Sensornya berisik jadi bisa ngebantu Nah, cuman bedanya Kalau si Dino ini Ini boy Dia punya ada tiga Apa namanya? Tiga transmisi ya Yang pertama itu parkir P Yang tadi kan mundur nih R ini mundur Kalau D Ini D ini drive Berarti jalan Ya Kalau P Berarti parkir Ya Cuman disini gak ada spion nih Takut tangkap polisi nih Wah Itu ada Ada spion ya Ini spionnya gak ada nih Mungkin karena Cuman penggunaannya di dalam aja ya Dan disini ada 51,1 Ini kayaknya Voltagenya nih Ini voltagenya ini Ya pak Ini voltagenya pak ya Kenapa? Ini pak 51,1 ini voltagenya Iya Betul Ini kapasitas baterai Kapasitas baterai Berarti ditarnya sampai 0 Berarti Enggak Ini kan 48 volt Oh Jadi ini Dalam artian disini Bisa diindikasikan bahwa Baterai ini full Baterainya full? Iya Di atas 50 km Kalau full itu berarti bisa 45 km ya pak? Cepatan Ini nyampe rumah gue bisa nih Hahaha Ini apa sih pak? Yang bedakan Ini apa nih pak? Buat kelepat Oh ini cuman pengikatnya aja Pengikat si stangnya Ini stangnya juga kayak Old school Ya kan? Tuh Bahannya juga kecil Ini bahannya kayak berapa? Ring berapa ini ya? Nah ini dia yang gampang gitu Ring berapa nih? Ini aja yang belakang ini ring 12 Segini berapa? Ring 6 gitu? Nah dan dia juga udah punya klakson Bagusan ini apa klakson obri? Bagusan ini kencangan Kencangan ini ya? Berarti obri kita ganti aja deh Dan dia udah ada lampunya nih Tuh Lampunya dia kalau misalnya di contact on Dia pasti langsung nyala Ih 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 kok gitu nyalanya? Hah? Oh dia bisa macem-macem boy Oh Bisa diem dia Jadi kontaknya dari kontak am Ini bisa posisi diem ya ini ya? Kelapa dip? Nah Ih keren Jadi kalau malem Bisa pakai yang kayak gini ya? Oh ini kan Oh lampunya juga kedap ke dip Disko Oh gitu Baik Ini bukan kesalahan kan pak? Emang dibikin begini kan? Ada alasannya gak pak? Sebetulnya kan pada saat menarik kendaraan Ini kan Supaya kendaraan di depannya Mengetahui bahwa ini Sedang membawa beban Darurat Ya kondisi darurat Ini lampunya Ada sandi morsenya mungkin ya? Begitu kira-kira Begitulah kira-kira Oho Jadi Kalau misalnya lagi gak bawa kendaraan Begini aja Tuh Still dia lampunya Jangan yang kedap kedip Jangan disco Tapi kalau lagi narik 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 barang Atau narik kendaraan Atau narik apa Sebaiknya dia pakai seperti ini Tuh Supaya Kendaraan di depan itu Tahu Ngerti bahwa kita itu dalam keadaan Membawa beban Membawa bobot Ya disalib Ini box apa nih pak? Itu anu Apa namanya Connection aja Beberapa Sambungan-sambungan kabel Cuman dibikin rapi Dimasukin dalam satu box gitu ya Masukin dalam kabel Apalagi nih Kita lihat dari sini Oh ini Kalau glist gue bisa dibuka nih Ini gak bisa ya? Oh dari belakang Oh Dia dijadiin satu kesatuan Ini baterainya sama kayak yang lain? Ini 70Ah ya Jadi jauh lebih Untuk bisa jaraknya lebih jauh Jaraknya lebih jauh ya? Iya Oh Nih boy Jadi dia nyambung Antara kalau misalnya di glist yang kita dapet Itu kan dia Joknya cuman dibuka Terus dalamnya kosong Kalau ini Dalamnya itu baterainya Jadi bener-beneran Memanfaatkan dimensi ya pak? Iya Mana yang ada kosong itu dipakai Mana yang ada kosong itu dipakai Mana yang ada kosong itu dipakai Memanfaatkan ruang ya Memanfaatkan ruang nih Terus apa lagi ya? Oh ini Ini boy Oke Jadi Buat nyambung-nyambungnya Buat narik-nariknya Ini tinggal dicopot Terus dipasangin apa Terus baru kita pasangin gini Set Nah Udah deh Berangkat Ya kan? Ini juga bisa naro-naro barang-barang nih Kira-kira pak Kalau untuk UMKM pak Ada gak sih yang bisa Keperluannya pakai ini? Kelihatannya bukan untuk itu ya Ini kelihatannya untuk di daerah industri Di internal industri Di dalam suatu ruangan Untuk menarik beban-beban Memindahkan barang Saya butuh sih pak Buat narik beban Di udang atau apa Saya butuh buat narik beban sebenarnya pak Iya Beban pikiran pak Biar beban pikiran saya berkurang gitu lho pak Beban pikiran berkurang Jadi hidup lebih enteng Lebih mudah Seperti gelis ini ya Yang tadinya gak ada Gerobak pakai listrik Sekarang kita bikin gerobak pakai listrik Emang luar biasa banget Gelis ini emang salah satu inovasi yang Harus Ibaratnya harus di support ya Apalagi sekarang ini kan Kan udah di support sama Kemen Peri nih pak Betul Nah mudah-mudahan nextnya Bakal Lebih besar lagi pak Amin Oke pak sekarang saya mau nyobain nih pak Seberapa kencang nih si gelis ini sekarang Iya Boleh ya? Oke boy Mudah-mudahan Mudah-mudahan gue gak kebalik ya Oke Oke Mudah-mudahan Ini harus bagi seatbelt boy Ini kenceng banget Bagi kencengnya tuh kayak sampe Oke boy Itu dia tadi review gue singkat tentang si Dino 1200 ini Ini kenceng sih Lebih kenceng daripada gelis yang lain Ingin Ingin hati tuh meminang yang ini aja Kayaknya Boleh gak ya kalo kita tuker ya Kita ngomong sama Orang gelisnya kita minta tuker ya Jangan yang merah kita Kita yang ini aja deh Yang kecil aja Ya imut Tapi tenaganya gede boy Ya kan? Karena kan HSR Harus selalu Resi Itu dia Gue Aldi Resi untuk diri Jangan lupa Ingat pelak ingat HSR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax